Halo Halo kembali lagi bersama saya Awe di Awe gameplay Oke kemarin kita udah ngomongin monster apa aja yang kita butuhkan di level-level awal untuk mengembangkan akun kita nih khusus para kita player baru ya jadi kemarin kita udah ngomongin apa aja monster yang pas untuk kita kembangkan di level-level awal biar kita kedepannya pun enak farming enak leveling enak nah kali ini kita mau bahas mengenai run apa yang cocok untuk dipasang di monster-monster wajib yang kemarin udah juga kita tentukan itu Oh ya buat teman-teman yang baru gabung silahkan di subscribe channel ini silahkan di like dan di share videonya jika berguna dan jangan lupa untuk tulis komentar jika ada pertanyaan langsung aja kita beralih ke akun yang kecil nah ini kan akun bukan akun besar juga sih ini cuman Mari saya bikin akun yang baru Oke langsung aja kita pindah ke sana Oke sekarang kita udah di akun kecil ya jadi progress akun saya ini udah level 28 Oke ingetin lagi buat teman-teman yang baru gabung silahkan di subscribe channel ini dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya di-like videonya di-share juga bila mana ini berguna dan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan nanti akan saya jawab kalau saya nggak bingung enggak lah pasti saya jawab Oke langsung aja kita ngomongin masalah rune yang harus kita pasang di monster-monster wajib yang kemarin sudah kita bahas ya di kemarin kan kita ngomongin masalah monster wajib untuk akun-akun yang new player ya akun-akun yang bener-bener baru jadi kalian kalian harus memiliki monster-monster ini nah ini ini juga saya udah rasakan progress akun ini juga hitungannya ya enggak terlalu lambat lah dan kalau saya boleh bilang ini juga udah lumayan udah mulai dapet rune yang enak yang bagus juga Oke langsung aja ya kemarin kan kita ada monster wajib itu yang pertama kita harus punya lapis ini ya terus yang kedua kita harus punya bernat ini terus yang ketiga kita punya Shannon terus yang keempat ada sieg terus ada Konamiya ada Kulen ada baretta sama Verde Hill oke ya itu kemarin yang kemarin yang kemarin kita bahas mungkin ini sedikit tambahan juga buat temen-temen yang masih baru akunnya atau ya akunnya Jadi kalian juga harus mencari yang namanya beladeon Nah ini itu werewolf light jadi kalian harus punya ini juga karena ini juga akan sangat membantu terus ada lagi mungkin ini ya Loren kita juga perlu punya juga ini kebetulan belum saya pasangin rune karena pas kemarin dan all of light kemarin baru dapat Hai jadi langsung aja Oh ya ini yang kennengel yang kemarin ya dapat dari all of virus langsung aja kita bahas satu persatu dari yang pertama kita lapis nah ini kebetulan saya sudah menyelesaikan saya sudah menyelesaikan Hai map di forest ini udah sampai akhir udah sampai ciruka caru karumen caru karimens Oke jadi Hai kita kalau menyelesaikan map yang caru karumens ini caru karimens nah kita nanti akan dapat rune vampire sama revenge dan itu bintang nih bintang 6 nah ini kebetulan karena kemarin saya udah menyelesaikan mapnya jadi saya dapat hadiahnya ini ya statnya standar lah mungkin nanti ini kan masih bisa kita ubah-ubah ya pakai apa power upstone di nanti kita bisa mungkin bisa jadi lebih baik juga oke yang pertama ya lapis nah untuk teman-teman yang baru dapat lapis atau baru mau mengembangkan lapis rune apa sih jadi untuk di awal-awal dulu saya kasih rune lapis itu fatal sama eh energi kalau nggak salah kalau nggak energi blade jadi lapis ini dipasangin rune fatal dia juga bagus jadi karena kebetulan kemarin saya udah udah dapet revenge ini jadi saya pasangin rune revenge oke tapi kalau misalnya teman-teman belum sampai kelar mapnya belum sampai ciruka remens baru sampai entah itu Aiden Oh iya nanti di Aiden forest ini kita juga dapat-dapat rune tapi bintang 5 kalau nggak salah itu bleed atau revenge kayaknya kalau mau nggak salah milih atau gimana saya lupa kemarin kebetulan nggak di record ya jadi saya menyelesaikan map ini Hai tanpa saya harus eh dapat bantuan dari teman nah jadikan biasanya kan banyak nih akun-akun pemula di channel gitu kan Bang at buat nyelesaikan apa namanya Hai map nggak usah kayak gitu jadi karena rata-rata kita player-player yang udah level tinggi mereka nggak akan mau nge-add kita sebagai friend apalagi kita masih level-level rendah ya level 282 di bawah 50 lah pokoknya itu jarang banget yang akan menerima nah solusinya gimana jadi teman-teman udah berusaha sendiri Hai cari rune seadanya seadanya dulu di map yang map forest ini nah kalau misalnya di map forest kini udah kita udah dapat rune pasang ke lapis tadi nah dari pokoknya cari yang dropnya fatal nah disini udah level level 2 ataupun level 3 nggak masalah karena kita memang masih di level awal Nah udah kalau misalnya kita udah dapat satu set satu set rune yang yang pas untuk lapis ini fatal atau fatal energy atau fatal apa gitu terserah jadi kita mulai farming di eh ceros dungeon nah giant aja dulu main kita main 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 di ceros dungeon dulu aja ini kebetulan saya udah udah clear juga yang jayan B7 dan ini juga dengan monster-monster yang saya punya sendiri bukan dari bantuan teman atau gimana nah oke langsung aja kita eh fokusin lagi ya jadi untuk lapis ini rune yang saya sarankan itu jika kalian sudah mempunyai atau sudah clear map yang cirukari mens tadi yaudah pasangin aja ini dulu pasangin statnya yang slot satunya biasa ya attack plus yang slot duanya itu attack% nah kita belum bisa nyari substat yang bagus sebenarnya ini juga udah bagus sih kalau untuk level-level awal seperti kita nah terus slot yang ketiganya ini def plus slot keempatnya critical damage slot kelima HP plus slot keenamnya attack% Oke ya Jadi kalau misalnya kalian masih belum punya eh set yang vampire level revin kalian boleh pakai fatal nah fatal statnya sama yang slot slot satu sama ya slot dua attack persen juga slot tiga juga sama slot empat juga sama slot limanya juga sama slot enam juga attack% nah itu aja dulu kita cari untuk pasang di lapis karena di level-level awal kita pasti butuh banget yang namanya punya lapis ini untuk leveling untuk farming rune dan lain-lain pokoknya lapis ini sangat berguna Oke itu yang pertama ini setelah saya pasang rune statnya seperti ini sama pasti rata-rata akun yang sudah menyelesaikan cirukari mens dia punya lapisnya pasti statnya sama Oke yang kedua untuk bernet rune nya apa nah ini bernet yang saya punya saya kasih rune itu swift energy nah bisa juga dikasih swift focus Hai atau apapun swift revenge swift swift blade nggak papa yang penting kalau misalnya kalian punya rune seadanya dulu ya udah nggak papa tapi usahakan kasih satu set rune swift jadi satu set rune swift ini kan dia eh empat set Hai empat set rune speed plus 25% jadi kalau misalnya kita satu satu paket rune swift ini kita menambah speednya 25% oke untuk yang bernet ini slot satu biasanya attack 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 plus nah ini rune juga lumayan ini kalau untuk saya sebagai di akun pemula ini jadi saya dapat kemarin itu dari eh farming di cairos dungeon yang drag dragon b6 terus slot keduanya saya kasih speed seadanya dulu bintang 2 pun nggak papa slot ketiganya saya kasih speed eh saya kasih def karena kebetulan yang ada yang ada yang ada yang saya punya itu def defense yang ada speednya ya sebenarnya ada ada HP juga cuman dia nggak ada speednya jadi saya lebih milih yang ada speednya dulu karena bernet akan sangat berguna kalau dia jalannya kenceng terus yang slot kelimanya energy slot ke enamnya energy HP persen dan disini juga ada speednya baru plus 4 meskipun baru plus 4 juga udah lumayan jadi statnya ini terus yang ketiga yang ketiga itu sunon ini pun sunon ini pun saya masih belum bagus tapi kalian bisa apa namanya kasih rune untuk sunon ini despair focus atau despair energy terserah pokoknya yang penting despairnya ini kasih satu satu paket jadi ada satu paket itu ada empat empat rune ya kalau misalnya despair swift pun ada empat rune fatal pun ada empat rune jadi yang satu set isinya dua itu energy blade focus nah ini masih rune yang seadanya saya pasang yang penting dia ada ada dulu kuat dulu slot satunya attack plus slot keduanya speed ya nah ini speednya juga masih bintang 2 gak apa-apa tapi paling gak kita udah menyelesaikan bisa menyelesaikan quest quest dulu lah terus slot ke tiganya def plus defense slot ke empatnya HP persen tapi disini gak ada gak ada speed ya masih nyari slot kelimanya HP plus slot keenamnya defense nah ini saya masih masang rune rune yang seadanya dulu yang saya dapat dulu yang penting dia bisa support untuk farming kita di giant nah itu yang ketiga terus yang ke empat yang keempat itu bareta ya nah bareta bareta juga sama kayak Shannon untuk rune nya itu despair energy despair focus atau despair eh apapun lah pokoknya yang penting satu satu paket despair dulu nah karena dia oh ya kita untuk bareta ini khusus bareta ini sebenarnya butuh akurasi karena bareta ini yang akan kita gunakan itu skill 2 sama skill 3 nya yang paling penting jadi skill 3 nya ini kita ngasih continuous damage ke musuh nah otomatis kita butuh akurasi biar continuous damage nya itu nempel ya di musuh dan skill 2 nya juga jadi dia menjadikan attack bar musuh jadi 0 jadi balik lagi ke awal nah ini ini juga perlu akurasi harus kita kasih akurasi sebenarnya cuman karena saya belum nemu rune yang bagus yaudah saya pasang seadanya dulu cuman ini sudah 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 lumayan bisa saya pakai untuk farming rune di cairus dungeon nya ini kita despair despair masih broken sih ini jadi yang penting slot 2 nya itu speed kasih speed slot ke 3 nya nah biasa lah slot ke 4 nya hp slot ke 6 nya bisa kalian kasih hp ataupun bisa kalian kasih akurasi untuk menambahkan akurasinya nah itu yang untuk bareta ya terus kalau untuk konamnya konamnya disini saya kasih swift energy nah ini konamnya stat nya terus rune nya saya kasih swift slot 1 nya biasa slot ke 2 nya speed nah ini energy kemarin saya dapat dari giant b 7 ya dapat giant b7 udah lumayan drop nya kadang rune-run kayak gini udah udah bagus lah untuk kita akun-akun yang masih baru slot ke 3 nya seperti biasa slot ke 5 hp slot ke 6 nya hp juga yang persen nah ini udah lumayan ini untuk yang konamnya ya jadi stat nya ini terus selanjutnya rune yang harus kita pasang di coolant nah coolant ini untuk saat ini saya masih pakai swift energy nah stat nya masih segini ini masih masih bener-bener jauh banget dari bagus cuman sudah bisa kita pakai support di dungion kita main di dungeon slot 1 seperti biasa slot 2 saya pasti kasih speed slot ke 3 biasa slot ke 4 nya saya harusnya kita kasih hp atau ya atau defense lah cuman saya disini meskipun masih bidang 3 saya cuman ngejar speed nya aja jadi biar coolant ini jalannya bisa lebih kenceng lah slot ke 4 nya eh slot ke 4 slot ke 5 slot ke 6 nya ini saya kasih defense seadanya masih bener-bener seadanya kalau teman-teman yang udah punya satu paket swift jadi slot ke 1 pasti sama kan yang penting kan slot ke 2 slot ke 4 sama slot ke 6 nah coolant itu biasanya slot pertama speed slot ke 4 nya itu hp persen slot ke 5 nya itu bisa eh slot ke 6 itu bisa kalian kasih hp persen defense persen pen ataupun akurasi nah itu bisa opsinya itu itu untuk coolant ya terus yang selanjutnya selanjutnya kita nah ini sieg kenapa disini kita masih mengembangkan sieg karena di level-level seperti ini kita masih butuh attacker ya selain satu ini selain lapis jadi kita butuh attacker yang lain kalau bisa nanti kita paling nggak bangun attacker 1 water attacker air yang kedua attacker api yang ketiga nanti attacker wind angin yang ke oh ya udah ya yang penting air api angin itu aja dulu kita apa namanya kita siapin attacker air attacker itu makanya disini saya masih pakai sieg nah karena sieg ini juga sangat membantu saya untuk ee farming di cairos dungeon nah ini rune yang saya pasang di sieg bisa kalian kasih fatal bleed fatal energy fatal revenge nggak masalah yang penting ee statnya ya nah ini nah ini saya kasihnya slot 2 nya attack persen terus slot ke empatnya masih saya kasih attack kalau misalnya nanti kita punya rune yang bagus ee kita udah dapet rune yang bagus slot ke empatnya ini biasanya diisi critical damage nah slot ke enam pasti attack persen nah usahakan cari critical rate sama speed critical damage critical damage juga kalau ada nah itu yang akan sangat membantu nanti kalau misalnya kita nyari apa nyari ininya nyari ee plus nya jadi disini kan masih ya critical rate baru 29% critical damage nya juga cuma 79% jadi untuk memperbesar critical damage nya nanti kita di slot yang keempat ini kita kasih critical damage jangan attack tapi itu nanti untuk sementara kita kasih attack dulu nggak apa-apa terus bisa juga temen-temen kasih bleed jadi bleed ini kan critical rate plus 12% jadi nanti critical rate nya nambah 12% disamping kita dapat dari substat substat itu ini kita harus nyari substat yang bagus juga jadi biar sieg kita juga bisa kepake meskipun nanti kita udah punya attacker yang lain ya paling nggak sieg masih bisa buat kenang-kenangan lah tapi bagus kok sieg sebenernya itu tadi run-run untuk monster wajib ya mungkin satu lagi ini ya rauk ya rauk ini yang nanti akan menjadi andalan juga kalau meskipun kita udah jadi meskipun kita sudah sampai di late game karena rauk ini ada secondary awaken nya nah ini oke itu tadi ini juga rune nya sama ya attack percent attack percent sama attack percent harusnya nanti kalau kita sudah dapat rune bagus yang slot ke empatnya ini kita kasih critical damage oke teman-teman jadi itu aja monster yang harus kita kembangin nah dengan saya mengembangkan monster-monster yang tadi itu saya sudah menyelesaikan challenge yang ini yang fast leveling strategy nah dimana challenge ini itu nggak akan bisa kita selesaikan kalau kita masih minta bantuan sama teman nah ini kan kita harus menyelesaikan clear path with one of your monster jadi kita harus menyelesaikan path ini dengan hanya satu monster nah solusinya gimana kita pakai lapis nah ini lapis nih jadi kita pakai ini untuk menyelesaikan challenge yang tadi untuk clear challenge yang tadi ya tapi lapis pun kalau misalnya kita belum punya road yang bagus dia akan gagal kemarin saya sudah coba juga nah akhirnya saya mau nggak mau harus menyelesaikan sampai ke caru karimens jadi disini saya dapat rune vampire revenge tadi nah rune yang tadi saya gunakan di lapis setelah itu dia bisa kita solo sendirian main disini nih kita coba nah kan dengan kita kasih lapis ini vampire revenge dia bisa solo dia bisa solo di map faimon yang hell ya yang hell ini jadi untuk yang hell nah teman-teman nggak usah khawatir sebenernya karena kita dengan menyelesaikan map yang caru karimens yang mode normal kita dapat run vampire revenge tadi jadi kita bisa pakai itu aja saran dari saya pokoknya teman-teman jangan pernah menyerah untuk mengembangkan akun kalian nah gitu ya teman-teman jadi kita dengan tim yang sederhana tim yang seadanya tapi kita pasti bisa menyelesaikan quest-quest yang ada yang penting yakin jangan menyerah terus jangan terlalu terobsesi dengan bintang 5 karena dengan tim seadanya monster-monster seadanya yang penting runnya kita kasih yang lumayan lumayan bahkan bagus itu akan bisa lebih bermanfaat daripada kita hanya dapat bintang 5 tapi kita nggak punya run nah jadi gitu teman-teman untuk kali ini video kali ini cukup sekian dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru gabung silahkan dan subscribe channel ini terus di like videonya jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya nanti pasti akan saya jawab di video selanjutnya mungkin nanti saya coba kasih beberapa tips lagi lah buat teman-teman yang benar-benar new player dan pengen main free-to-play di Summoner Wars oke sampai jumpa sampai jumpa lagi di video selanjutnya salam semangat jangan pernah menyerah bye-bye sub indo by broth3rmax